Sehari, pasca didemo warga dengan berbagai ekspresi kekecewaan atas jalan rusak dengan menggelar pesta panen ikan lele, mancing ikan, pemasangan sepanduk hujatan dan teatrikal dorong mobil mogok, di jalan rusak yang digenangi air menyerupai kolam ikan, tempatnya di kampung Telajung, Desa CKSU di Kecematan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Bogor melalui UPT Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Cilengsi melakukan pengurugan di bagian badan jalan berlubang dan digenangi air, dengan menggunakan serpihan batu makadam. Hal ini untuk meningkatkan beban pengguna jalan meski sifatnya sementara, sebelum adanya pembangunan total dengan dibetonisasi. Menurut penjelasan Camat Gunung Putri, Kurnia Indra, pengurugan tersebut merupakan penanganan sementara pada jalan-jalan berlubang dan digenangi air, sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kondisi jalan rusak, sebelum adanya pembangunan betonisasi jalan. Dan hal tersebut sudah sering disampaikan pihak pemerintah kecamatan Gunung Putri pada dinas terkait. Dan secara kebetulan, warga juga menyorakan aspirasinya dan hal tersebut wajar disampaikan. Alhamdulillah ya, jadi sudah saya sampaikan dari awal tahun, sebenarnya kepada masyarakat, juga sosialisasi juga. Tahun ini untuk kelas jalan yang gojongan ke Ikea, sudah ada beberapa titik yang sudah dianggarkan. Tahun ini akan dibangun, perkiraan sementara bulan Juli dan Juli. Dan ini langkah-langkah kami, kami akan bersurat dari pihak samatan, dan desa juga akan bersurat dari dinas, dan hal-hal akan direspon baik oleh dinas. Ini penanganan sementara, tolong jangan salah maaf, ini penanganan sementara sampai ada pembangunan. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Jalan dan Jembatan Cilengsi, Supriyatna, menjelaskan pengurugan jalan tersebut sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, dinas PUPR melalui UPT Bindang Pembangunan Jalan dan Jembatan Cilengsi dalam mengatasi masalah kondisi jalan yang ada. Dan pengurugan ini sendiri bukan hanya pada lokasi yang didemo warga saja, melainkan ada beberapa titik hingga sampai ke kawasan PT IP. Sebetulnya kita sudah antisipasi sebetulnya, Pak. Sudah ada penyelidikan waktu kecilan warga. Memang ada demo juga, Pak. Kita memang dudar di sana untuk pengurugan sementara. Karena sebelum demo, ada laporan dari dekan-dekan saya dari UPT. Ini Pak minta dari pacamat juga dari desa, minta untuk pengurugan. Cuma momennya mungkin pas titik waktu ada demo lah, kita langsung mengerjakannya. Untuk rencana pengaspalannya sendiri atau pengecorannya sendiri itu kapan, Pak? Untuk pengacoran ini masuk kegiatan rekonstruksi, Pak, di tahun 2024. Ini sepanjang yang ada dua titik, Pak. Titik ke satu ini yang kita ada di lokasi ini sekitar 600 meter, Pak. Nanti titik kedua di depan sekolah Punjung Nangka itu 300 meter. Adapun terkait pembangunan betonisasi jalan sudah masuk anggaran di tahun 2024 ini dan akan segera terrealisasikan yang diperkirakan di bulan Mei 2024 mendatang. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.